Allah berfirman Pada hari dimana mereka kita dibangkitkan, manusia dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat Allah katakan mana dia sekutu-sekutu aku kalian mengatakan bahwa di dunia Allah punya sekutu bahasan kita, tawhid tidak ada sekutu bagi Allah majlis kita, majlis apa? tawhid, tidak ada sekutu bagi Allah ma'asuci engkau ya Allah dari adanya satu makhlukmu siapapun dia, apapun dia menjadi sekutu bagimu tak ada tak ada yang sekufu dengan Allah tak ada yang setara dengan Allah Allah tidak punya sekutu Allah melakukan sendiri Allah memberi sendiri Allah menyayangi sendiri Allah memberikan rezeki sendiri Allah menghidupkan sendiri Allah mengatur sendiri Allah yang punya satu-satunya sendiri tidak ada yang lain sekarang mereka mengatakan bahwa Allah punya sekutu Allah katakan datangkan sekutu kalian itu yang mana mana sekutu kalian itu sekutu yang kalian katakan sekutu aku di dunia mana mereka mereka mengatakan Isa adalah sekutu bagi Allah ditanya Isa wahai Isa benar kata Nabi Isa tidak tidak benar ya Allah aku tidak katakan seperti itu kepada mereka mereka mengatakan malaikat sekutu bagi Allah sehingga mereka mengibarati malaikat minta kepada malaikat Allah tanya malaikat wahai para malaikat mereka mengatakan tidak ya Allah ma'asuci engkau ya Allah akhirnya tampak jelas di akhirat secara nyata dilihat oleh mata tak ada sekutu bagi Allah dan tampak jelas itu di dunia tapi bau gigi orang-orang yang hatinya tidak buta bagi orang-orang yang hatinya apa tidak buta hatinya dibuka oleh Allah basirahnya dibuka oleh Allah dengan berpedoman kepada Al-Quran yang Allah turunkan berpedoman kepada Rasul yang Allah utus nampak jelas bagi dia ketika hidup di permukaan bumi la ilaha illallah tidak ada yang memiliki tidak ada yang mengatur tidak ada yang punya alam semesta ini dan mengatur kecuali Allah sehingga harus kepada Allah meminta tampak jelas jelasnya itu bagi dia bagi orang-orang yang terbuka basirahnya sejelas matahari jam 12 siang namun bagi mereka mereka yang tidak memahaminya buta basirahnya tertutup tak nampak oleh dia bahkan bagi dia batu sama dengan Allah bagi dia bagi dia keris sama dengan Allah bagi dia keris sama dengan Allah bisa memberi bisa menjaga bisa mendatangkan bisa merahmati bisa menolak sesuatu buta tidak tahu tidak tahu la ilaha illallah tidak mengerti tauhid dan syirik namun bagi orang-orang yang beriman jelas mana mungkin batu bisa sama dengan Allah mana mungkin keris bisa sama dengan Allah mustahil ada dukun yang bisa memberi menghalang mendatangkan merahmati memberikan hasil panen mana ada bohong dusta rekayasa propaganda yang tidak benar mana tahu mana ada manusia yang tahu ilmu gaib dia tahu dimana benda hilang dimana letaknya dia tahu bagaimana nasib kita di masa yang akan datang namun manusia-manusia buta itu hidup di dunia dengan kebutaannya dan mengatakan bahwa Allah punya sekutu Allah katakan datangkan sekutu-sekutu kalian itu kalau kalian jujur kalau kalian benar kalau kalian benar dengan apa yang kalian yakini mana sekutu itu terbukti secara nyata di akhirat tidak ada sekutu bagi Allah terbaik dulu kita -5 -5 kali